Selanjutnya kali ini saya akan membahas tentang cara kerja dari kompresor AC mobil Suzuki Katana yang original yaitu dengan merek Denso Name tag nya Denso bawaan dari Katana Nah sebelum membahas cara kerja saya akan membahas tentang fungsi dari kompresor Nah fungsi dari kompresor di AC itu sesuai namanya dia berguna untuk memampatkan Atau menambah tekanan atau memampatkan Nah yang ditempatkan kan freon ya Jadi dia di kompres, ditekan dengan tekanan tinggi Supaya freon itu berubah menjadi cair Nah kenapa kita perlu di kompresi Dan kenapa perlu berwujud cair freonnya Karena freon itu ketika di tekanan udara luar dan juga di temperatur luar di lingkungan di udara biasa Ketika tekanannya seperti udara biasa kemudian temperaturnya juga di udara biasa Freon itu bersifat menguap Jadi dia sudah menguap berubah dari cair menjadi gas ketika di temperatur ruangan dan tekanan ruangan Nah supaya bisa menyerap panas Itu kan kita butuh perubahan wujud dari cair menjadi gas atau penguapan Nah di AC itu kita merasakan dingin itu ketika freon itu berubah dari cair menjadi gas Ini itu terjadi di evaporator Nah jadi di kompresor itu dimampatkan Sehingga wujud freon itu berubah menjadi cair Kemudian di evaporator itu disemprotkan Dikurangi tekanannya sehingga dia berubah menjadi uap atau gas Nah perubahan dari cair menjadi gas itu menyerap energi panas Jadi ketika suatu zat cair berubah menjadi gas berarti dia menyerap panas yang di sekitarnya Nah di evaporator itu kan terjadi perubahan freon dari cair menjadi gas Maka yang kita rasakan adalah dingin di evaporator Ketika evaporatornya di ekipasi dengan blower maka yang kita rasakan adalah dingin Nah dinginnya itu karena freon berubah dari cair menjadi gas Nah ketika di evaporator itu sudah berubah menjadi gas Itu akan di kompresi lagi oleh kompresor sehingga Feron itu akan berubah menjadi cair lagi Nah kemudian di evaporator ketika keluar dari kompresor Dia didinginkan di kondensor itu sudah berubah menjadi cair Nah cairan tersebut disemprotkan lagi di evaporator Dia akan berubah menjadi uap menyerap panas lagi Menyerap panas artinya kita bisa rasakan dingin Nah yang sudah berubah menjadi uap tadi Dikompres lagi oleh kompresor menjadi cair Cair dirubah menjadi gas sehingga dingin Kemudian gasnya tadi dirubah menjadi cair lagi oleh kompresor dan seterusnya Jadi kompresor ini berfungsi untuk merubah freon Yang dari wujud gas di evaporator itu berubah menjadi cair Itu dengan cara dimampatkan Nah kenapa kita butuh wujud cair ke gas ya Karena tadi ya itu berfungsi supaya menimbulkan efek dingin Nah sebagai contoh efek dinginnya itu bisa kita rasakan ketika kita meneteskan alkohol Alkohol kan ketika alkohol yang cair itu kan ketika kita teteskan di kulit kita Dia akan menguap ya Jadi alkohol itu lama-lama menguap Nah ketika menguap itu Itu yang kita rasakan adalah dingin di kulit kita Nah dari situ terbukti bahwa perubahan dari cair menjadi gas Atau dari cair menjadi uap itu akan menyerap panas Sehingga efek yang kita rasakan adalah dingin Nah begitu juga dengan contoh lain yaitu yang tabung LPG yang 3 kg itu Itu kan kalau itu kan Tabung LPG kan itu dimampatkan Kalau kita beli penuh kan dia terkompresi full ya Maksudnya kalau full itu kan dikompresi dalam tabung Nah itu kan LPG itu kan berubah cair ketika ditabung Nah dia berubah menjadi cair itu karena dimampatkan Dikompres Tekanannya mungkin 3 atau 4 bar gitu ya Nah itu kan ketika kita beli itu Di dalam tabung itu cair Kemudian ketika kita buka keranya Itu kan berupa gas Yaitu gas LPG Gas yang kita gunakan untuk masak Nah ketika kita memasak Dengan menggunakan gas LPG Itu kalau kita pegang di tabung LPG nya Itu kan dia terasa dingin nih Nah dinginnya itu karena perubahan wujud dari cair menjadi gas Nah itu adalah contoh lain Kemudian dengan contoh satu lagi yaitu tentang Efek pendinginan Atau perubahan wujud dari cair menjadi gas itu menyerah panas Itu adalah ketika kita merebus air Sampai mendidih Nah mendidihnya air itu kan Di 100 derajat itu kan Dia berubah dari cair menjadi gas Nah untuk membuat air itu menjadi gas Itu kan kita butuh api untuk membakarnya Untuk memanaskannya Nah dari situ terbukti juga bahwa Untuk merubah dari cair menjadi gas Dia butuh panas Menyerah panas dari api Itu adalah fungsi dasarnya Yaitu Intinya dia mengkompresi vion Supaya menjadi cair Nah itu adalah fungsinya Nah sekarang cara kerja untuk kompresor ini Khususnya untuk katana ini Bawaannya Ini kompresor sudah saya bongkar Terdiri dari beberapa komponen utama Yang pertama ini adalah yang bagian depannya Ini nanti ada kopling manetnya Bagian depan kemudian ada katupnya Ini Ini buat katup isap maupun katup buang Kemudian ini bagian tengahnya Ada bearingnya Tengahnya Dan ini ada pin dowelnya Ada dua Nanti dimasukkan disini Gabung Kemudian daya bagian belakang Ada juga katup Katup isap dan katup buangnya Yang terakhir adalah Ini yang pakai bagian belakang Nah kemudian Di kompresor itu ada simbol Biasanya Ada tulisannya S Ini ada tulisan S ya S itu berarti saksen Dia artinya vion masuk Kemudian di sebaliknya Ini adalah Ada tulisan D Berarti discat dia adalah Keluarnya Yang masuk itu adalah Varian tekanan rendah Nah yang keluar itu adalah Varian tekanan tinggi Karena dikompresi oleh Kompresor ini Nah untuk Saksen maupun discat itu ada Ininya ada jalurnya Untuk nanti selang Selang AC nya Ini ada tulisannya S Berarti nanti masuknya sini Gini ya Ya gini Jadi masuk itu gini Ini sama sini ada dua lubang Untuk saksen nya Atau masuknya Kemudian untuk keluar juga ada dua lubang Itu dari sini Jadi dua ini adalah keluar Ini dua ini adalah masuk Kemudian ini ada porosnya Ini masuk ke sini ya Ini ya ya lakarnya ada dua Biringnya Biringnya dia jenis biring jarum Bagian sebelah depan dan Bagian sebelah belakang Sama yaitu lakar jarum Roller Roller bearing yang tipenya adalah silinder Komponen rollernya Ini ada as Nanti dimasukkan ke sini Nah kemudian Asnya bentuknya miring ini Nah Ini nanti Dihubungkan dengan piston Nah ini contoh pistonnya Ada Ada lima ya Kita lihat ini Dia Satu dua tiga empat lima Ada lima piston Ini dosa lepas satu Ini sebenarnya ada lima ya ini Ada lima Satu dua tiga empat lima Ini empat Yang satu sudah saya Lepas ini Nah Kompresor ini itu disebut Dengan kompresor aksial Artinya gerakan pistonnya Itu nanti Searah dengan Dengan arah Sumbu dari asnya Jadi nanti pistonnya itu Begitu begini Sudah lima Nah konstruksi dari Atau penumpu dari Asnya ini Itu selain ini ya Tadi ya Yang tipe Bearing yang tipe Jarum Atau tipe silinder ini Selain Menggunakan Dua bearing Nah bearing tipe jarum kan Dia hanya menahan Gerakan arah Arah Namanya Arah radial ya Dia hanya bergerak Arah keluar sana Nah sedangkan untuk Menahan Ini menahan Gaya maju mundurnya Dia digunakan Biring yang ini Biring Apa namanya Dia Pokoknya dia Fungsinya untuk Biring tekan ya Ini ada dua plat Kemudian ini Ini lakarnya Nah ini untuk menahan Menahan gaya yang Arah aksial Ada dua Nanti kalau kita pasang Dua bearing ini Dia menahan Gaya Atau dorongan Arah Disini ya Supaya dia tidak Kocak Tidak kocak ke Kalan kiri Itu fungsi dari Lakar ini Atau bearing yang Jenis seperti ini Nah yang tadi Kalau yang Biring yang jarum Yang ini Dia menahan Supaya tidak Tidak kocak Tidak kocak Kesini dan kesana Tapi yang ini Yang ini untuk Tidak kocak Ke kalan dan kiri Nah seperti itu Jadi tumpuannya Ada menggunakan Empat bearing Atau empat laker Nah kembali Ke piston Piston Ini Untuk jenis Yang kompresor Ini dia Satu piston Itu ada Dua kepala Ada dua kepala Piston Nah ini Masing-masing Piston Itu ada Dua dudukan Pistonnya Ini besi Ini ada Coakannya Ada coakan Ada coakan Nah ini Kalau kita pasang Pasangnya agak Susah Garibet ini Saya pasang Satu aja Sebagai contoh Nah seperti ini Konstruksinya Jadi Bantelan tadi Berfungsi Untuk dudukan piston Supaya mengurangi Gesekan Antara Ini Asnya ini Dengan pistonnya Nah Ini karena Piringannya ini Berbentuknya miring Jadi ketika Ketika Cari Cari Ketika polos Itu berputar Nah Piston akan bergerak Kekiri Dengan kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Dan seterusnya Nah Jadi piston itu Bergerak Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Dan ada Lima piston Nah sekarang Kita Lihat fungsi pistonnya Atau komponen pistonnya Ini Ini terbuat dari Gak tau Gak tau Gak apa ya Campuran Dan ini Dilapisi dengan Hitam-hitam ini Untuk Anti goresnya Kayak Kalau gak salah Nah itu Sekedar Gambaran piston Nah kemudian Satu piston Itu Ada dua sisi Kalau dia Sebagai contoh Ketika dia bergerak Ke kiri Dia bergerak Ke kiri Berarti yang sini Yang sebelah kiri Dia Mengkompresi Dia mendorong Freon Yang sebelah kiri Mendorong Freon Yang sebelah kanan Menghisap Freon Nah ketika dia Bergerak ke kanan Maka yang Sebaliknya Yang sebelah kiri Dia menghisap Freon Disini Menekan Freon Jadi Dua-dua-dua sisinya Dia Bekerja semua Dan berlawanan Kalau ini Dia Dia Mendorong Freon Dia menghisap Freon Begitu dia Kesini Dia Mendorong Freon Yang sini Menghisap Freon Begitu seterusnya Dan Terdiri dari Lima Lima Piston Jadi Tekannya Bisa Tinggi Nah sekarang Kita bahas Bagaimana Cara kerjanya Atau Bagaimana Kok bisa Ketika dia Bergerak Begini Yang disini Menghisap Dan disini Menekan Bagaimana Jalur-jalurnya Nah untuk Memahami Cara kerja itu Kita harus Memahami Fungsi dari Katupnya Ini Katup Yang Sebelah Kiri Yang Depan Ini ada Tulisannya F Berarti Front Depan Ada Katup Yang Sebelah Kanan Ini ada Tulisannya R Rear Berarti Dia Belakang Nah baik Yang Sebelah Kanan Kiri Maupun Kanan Ini Dia Fungsinya Sama Dan Bentuknya Juga Identik Tapi Tidak Boleh Kebalik Masangnya Nanti Kalau Kebalik Nanti Tidak Bisa Masuk Atau Kalau Tidak Masuk Bisa Masuk Nanti Takutnya Tidak Berfungsi Jadi Ikuti Aja Aturannya Nah Kita Lihat Bagaimana Cara Kerja Katup Ini Sama Antara Depan Dan Belakang Nah Saya Bahas Yang Depannya Nanti Sama Aja Yang Belakang Nah Ini Dari Dua Lempeng An Dua Tonjolan Nanti Ini Dihubungkan Dengan Pen Ini Harus Masuk Pen Harus Masuk Nah Kalau Ini Berarti Belum Masuk Nah Nipenya Nipenya Sudah Pas Oke Sekarang Cara Kerjanya Ini Ada Satu Ada Lima Katup Satu Dua Tiga Empat Lima Ada Lima Katup Berarti Ini Untuk Satu Piston Kalau Lima Berarti Lima Piston Kita Bahas Yang Satu Piston Dulu Nah Ketika Sekarang Ini Sebelum Bahas Katup Dulu Kalau Misalkan Ini Piston Bergerak Kesini Ke Belakang Atau Ke Kanan Maka Dia Disini Sebelah Kiri Itu Adalah Dia Menghisap Dia Menghisap Vreon Nah Ketika Dia Ada Hisapan Berarti Ada Vakum Ketika Vakum Itu Akan Membuka Katup Yang Ini Dia Kebuka Nah Ini Kan Lentur Kebuka Gini Ada Lubangnya Lubangnya Ketutup Dengan Yang Ini Jadi Ketika Ini Kehisap Dia Akan Melengkung Gini Yang Melengkung Ini Berarti Nanti Veral Yang Ada Disini Itu Akan Terhisap Oleh Piston Ini Berarti Veral Yang Ada Di Sebelah Kiri Ini Dia Akan Terhisap Karena Dia Ketekuk Sini Dia Akan Mengisap Varyonnya Nah Varyon Akan Masuk Kemudian Ketika Dia Pistonnya Sudah Bergerak Ke Kiri Kiri Berarti Akan Menutup Katup Menutup Nah Tapi Dia Akan Buka Katup Buah Katup Buah Ini Lubang Yang Kecil Ini Lubang Lingkaran Yang Kecil Ini Ada Katup Yang Ketutup Oleh Pelajang Hitam Ini Ini Juga Sama Dia Hampir Sama Dengan Yang Ini Tapi Dia Arah Bukanya Itu Ke Atas Maksudnya Kesini Ini 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 Oke Saya Ulangi Lagi Jadi Jadi Ketika Piston Bergerak Ke Kanan Dia Akan Hisap Hisap Dia Akan Membuka Katup Ini Dia Akan Kebuka Nah Berarti Vreon Akan Masuk Dari Sini Kedalam Sini Kedalam Ruang Di Atasnya Piston Nah Ketika Piston Bergerak Ke kiri Dia Akan Menutup Ya Karena Ini Mentok Nah Di Sisi Lain Dia Akan Buka Katup Buang Yang Sini Yang Agak Ketengah Sini Jadi Ini Masuk Jalur Masuk Jalur Luarnya Disini Masuk Keluar Masuk Keluar Nah Itu Berlaku Pada Semua Ini Semua Katup Jadi Yang Ini Itu Adalah Katup Masuk Katup Masuk Yang Titik Yang Ini Katup Buangnya Seperti itu Baik Yang Belakang Mumpun Yang Di depan Sama Fungsinya Seperti itu Nah Sekarang Kita Lihat Jalur Freon Masuk Dan Jalur Freon Keluar Nah Seperti Yang Saya Bahas Tadi Bahwa Masuknya Freon Itu Dari Sini Dari Yang Dari Yang Sini Satu Dua Tiga Empat Lima Ini Ada Jalur Masuknya Jadi Jalur Masuknya Itu Ada Di Sebelah Luar Dan Jalur Tekannya Itu Ada Sebelah Atau Jalur Keluarnya Dia Ada Di Dalam Satu Dua Tiga Empat Lima Ini Jalur Masuk Satu Dua Tiga Empat Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Karena Ada Lima Wiston Jalur Masuknya Keluarnya Itu Yang Ada Sebelah Dalam Yaitu Satu Lima Lima Juga Jadi Masuk Di Area Luar Keluarnya Di Area Lebih Dalam Sini Sekarang Kita Lihat Tutupnya Ini Kalau Kita Gabung Plug Itu Maka Yang Sini Itu Nanti Untuk Jalur Masuk Satu Dua Tiga Empat Lima Jalur Masuknya Kemudian Jalur Tekannya Itu Dari Sebelah Dalam Yaitu Yang Ini Ini Masuk Untuk Hisap Jadi Hisapan Vrian Itu Dari Sini Dan Ketika Ditekan Itu Akan Keluar Kesini Nah Sekarang Kita Bahas Yang Masuknya Dulu Masuk Itu Kita Bisa Lihat Di Sini Kan Saksen Jadi Masuknya Vrian Dari Sini Dan Di Sini Ada Dua Lubang Nanti Jadikan Satu Lubang Ini Jadikan Satu Satu Lubang Yang Low Ini Kalau kita Buka Ada Pentil Jadi Vrian Dari Evaporator Akan Masuk Kesini Tekanan Dan Keluar Ke Kondensor Melalui Dua Yang Keluar Ini Sekarang Kita Bahas Yang Masuknya Vrian Masuk Dari Sini Kalau Kita Gabung Ini Maka Ketika Vrian Masuk Itu Akan Ditampung Di Ruangan Ini Ditampung Disini Kita Lihat Ini Terusannya Adalah Yang Ini Ada Lubang Baik Sini Maupun Sini Ada Lubang Masuknya Ada Lubang Jadi Vrian Akan Memenuhi Ruangan Yang Di Ruangan Ini Di Tengah Tengah Nah Kemudian Ini Ada Lubang Itu 2345 Nah Lubang Ini Itu Akan Diteruskan Ditransfer Kesini Jadi Yang Vrian Dari Dalam Sini Ini Ada Lubang Ya Lubang Maka Vrian Nanti Akan Disaurkan Kesini Juga 1 2 3 4 5 Di Bagian Luarnya Begitu Juga Yang Belakang Ini Vrian Masuk Melalui Sini Itu Berarti Juga Akan Kedalam Sini Kedalam Sini Ada Lubang 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 Itu Akan Tembus Kesini Nah Tembus Kesini Itu Melalui Lubang Bautnya Sorry Agak Lama Penjelasannya Nah Mulai Lubang Baut Ini Satu Dua Tiga Empat Itu Dua Tiga Empat Jadi Vrian Masuk Ke Ruang Tengah Dan Ditransfer Ke Kiri Dan Kanan Itu Ke Ruangan Yang Luar Ini Ruangan Yang Luar Melalui Lubang Bautnya Ini Nah Sehingga Disini Itu Standby Freon Nah Ketika Ada Wisapan Piston Dia Akan Masuk Masuk Akan Di Wisapan Piston Itu Akan Masuk Ke Area Piston Melalui Katop Yang Kita Bahas Tadi Nah Itu Adalah Jalur Masuk Nah Kemudian Bagaimana Dengan Jalur Keluarnya Jalur Keluarnya Itu Sudah Kita Bahas Tadi Ketika Piston Ditekan Dia Akan Keluar Melalui Lubang Lubang Kejil Ini Baik Yang Di Kiri Yang Di Sebelah Kanan Nah Itu Nanti Akan Didorong Kesini Dan Dikeluarkan Di Bagian Sini Ini 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 Adalah Keluarnya Baik Yang Kiri Maupun Kanan Sama Keluarnya Nah Dia Keluarnya Melalui Katop Jukai Di Sebelah Sini Seperti Itu Cara Kerjanya Dari Dari Kompresor Katana Kemudian Apalagi Kemudian Yang Yang Bikin Bocor Atau Membuat Bocor Itu Kemudian Ada Beberapa Sil Ada Tiga Sil Ini O-Rang Dan Ini Sil 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 Nanti O-Rang Sil Yang Sering Bocor Itu Nanti Dipasang Disini Kemudian O-Rang Dipasang Di Tiap Sambungan Bodi Disini Ada Alurnya Kemudian Tengah Dan Juga Pinggir Sini Jangan Lupa O-Rang Yang Untuk Saluran Masuk Dan Untuk Saluran Masuk Ini Saluran Buang Seperti itu Cara kerja Dari Kompresor Nah Sekarang Saya Akan Coba Rakit Dan Saya Pasang Di Mobil Apah Kompresor 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 Pahit Pahit Kompresor